Gubernur Jambi, Al-Haris, meninjau pembangunan jalan provinsi di wilayah Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Pembangunan jalan ini menggunakan sistem penganggaran tahun jama. Pembangunan jalan ini bertujuan membuka akses ke daerah yang selama ini terisolir, akibat kondisi jalan yang rusak. Proyek tahun jama pembangunan jalan provinsi ini dibiayai dari APBD Provinsi Jambi sebesar 250 miliar rupiah. Jalan dibangun dari Simpang Pelawan hingga ke Batang Asai. Kecamatan Batang Asai merupakan wilayah paling ujung Kabupaten Sarolangun. Pembangunan infrastruktur jalan ini untuk memudahkan akses masyarakat mengangkut hasil kebun dan tani.